Ya pemirsa, lima kelurahan di Kota Jambi bersaing ketat dalam ajang perlombaan kelurahan berprestasi di Kota Jambi. Para lurah diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan mengatasi permasalahan yang ada di kelurahan mereka. Dalam pemilihan kelurahan berprestasi ini, PJ Wali Kota Jambi Seri Purwonisi memimpin langsung pencurian yang dilakukan di Geria Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi, Senin 29 April 2024. Lima kelurahan yang termasuk ke dalam lima kelurahan yang berprestasi, diantaranya Kelurahan Kenali Asam Atas, Kelurahan Selamat, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Kenali Besar, dan Kelurahan Sungai Asam. Seri Purwonisi menjelaskan proses penilaian yang dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari dirinya sendiri, Sekretaris Daerah, Ketua PKK Kota Jambi, dan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan. Proses penilaian ini difokuskan pada beberapa aspek, termasuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, koordinasi dengan instansi terkait, serta kontribusi PKK di masing-masing kelurahan. Para lurah diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan mengatasi permasalahan yang ada di kelurahan mereka. Itu tadi yang saya maksudkan dalam konteks penyelenggaraan pembangunan di masing-masing kelurahan. Ada banyak pertanyaan yang kami berempat ingin sampaikan kepada para lurah, dan kami tidak sempat untuk mengerti ada berbanyak apa, ada berbanyak apa, ada berbanyak apa, ada berbanyak apa, tapi masing-masing kami punya ruang untuk mencermati dari hasil paparan yang dilakukan oleh para lurah. Dan para lurah, alhamdulillah, sudah terfokus terbaik dengan bagaimana penanganan pahas sampahnya di masing-masing wilayahnya. Jadi, pertanyaan juga yang disantikkan oleh tim juri, tadi kebunuhan sampah itu menjadi dominasi pertanyaan dari Pak Sedga. Dan hampir semuanya juga menunjukkan bahwa mereka sudah sampai menjadi lima besar itu dalam konteks penanganan sampah, mereka juga sudah lakukan itu. Jadi, ada yang presentasi bahwa kami juga sudah melakukan, apa namanya, patroli, kami siapkan genjaga, dan yang lain-lainnya dari yang tadinya tempat pembuangan sampah yang liar, sekarang ini menjadi pertata dan rapi, ini adalah untuk dari bagaimana kita memilih bahwa, oh ya, memang lurah-lurah ini layak untuk kita masukkan ke dalam lima lurah yang terbiasa. Karena sudah konsen melakukan penanganan penanganan sampah. Bahkan ada yang tadi sudah memilah langsung dari sumbernya, itu juga dilakukan oleh lurah dari lima yang terbiasa. Sementara itu, Sri juga menyebutkan, proses penilaian ini diharapkan dapat memberikan penghargaan kepada kelurahan-kelurahan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kebersihan lingkungan.